3, 2, 1 selain itu terungkap juga fakta atau informasi lainnya mengenai abad kekosongan seperti yang kita ketahui dalam chapter sebelumnya kita akhirnya mengetahui wujud asli dari sosok Pegapang secara desain karakter wajah ternyata mirip sosok ilmuwan populer siapa lagi kalau bukan itu Albert Einstein selain itu kita juga mendapatkan fakta mengenai koneksi Drago dan Pegapang ternyata mereka memang sudah lama saling mengenal hal ini terbukti dalam pertemuan mereka berdua di Ohara yang juga menarik adalah kita akhirnya tahu awal mula terbentuknya pasukan revolusi lalu apa yang terjadi? dalam chapter 1067 di gambar sampul nampak Pinsmok, Judge, dan Caisar sedang berseteru atau sedang beragumen ya chapter ini sendiri memiliki judul Punk Records chapternya sendiri dibuka dengan fakta luar biasa dari sosok Pegapang yang ternyata adalah pengguna buah iblis pemakan buah iblis ya Pegapang ternyata adalah pemakan buah iblis Nomi Nomi atau Brain Brain Fruit oke kemampuan dari buah iblis Nomi Nomi adalah penggunanya akan memiliki akses terhadap kapasitas otak tanpa batas jadi teringat film itu ya apa yang siapa ilmuwan itu yang botak itu siapa? ilmuwan yang botak itu siapa? dokter Charles ya kalau gak sih ilmuwan Charles ya yang di X-Men itu ya oke kita lanjut disitu juga Pegapang juga ternyata memang sudah cerdas sejak lahir ya nama Punk Records sendiri selain menjadi judul chapternya ternyata merujuk pada bagian atas dari pulau Egghead dan itu bagian dalam atau interior dari Punk Records terbuat dari otak Pegapang wow keren sekali ya dan berisi berbagai ingatan atau ilmu pengetahuan yang sudah disimpan sejak lama terdapat improbasi juga mengenai robot kuno yang Luffy temukan oke sangat menarik sekali ya 1067 ini robot kuno tersebut diciptakan pada saat abad yang hilang atau kekosongan ya dan robot ini juga membantu menyerang aliansi 20 kerajaan pada 200 tahun yang lalu wow 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 ternyata robot tersebut eksis ya waktu 200 tahun yang lalu ya menyerang 20 kerajaan wow keren keren menjelang akhir chapternya CV Fall akhirnya tiba di pulau Egghead namun ternyata akses masuk mereka ke pulau tersebut ditolak Saka pun meminta kloning ke Pegapang lainnya untuk bersiap bertarung oke lanjut di akhir chapter sosok Kuma yang asli yang berada di kerajaan Kama baka tiba-tiba bangun dan berdiri tidak ketahui kemana Kuma pergi oke sekian dulu of lovers jangan lupa pandangin terus nyongpung channel jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih kita akan bertemu lagi di chapter berikutnya terima kasih selamat menikmati